Sambil duduk-duduk di depan pintu gerbang balai kota Bogor, 13 pengunjuk rasa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI terus berorasi menyampaikan aspirasi dan kritiknya kepada wali kota Bogor Bima Arya Sugiyarto. Mereka menuding kepemimpinan Bima Arya pada periode 2014-2019 tak banyak memberikan perubahan terhadap pembangunan dan penataan kota, sehingga dinilai tak sejalan dengan tagline Bogor berlari yang didegungkan Bima Arya. Rerouting konversi tiga angkot ke satu bus, pengendalian kemacetan, serta kemudahan pengurusan dokumen kependudukan dan EKTP hanya janji politik dan hisapan jempol belaka. Bima Arya, diperlukan yang pertama itu pernah menegaskan masalah transportasi akan memkonversikan tiga angkot ke satu bus Transpacua. Tapi pada saat ini tidak ada yang terrealisasi. Itu yang kedua yang kami prioritasikan itu adalah masalah kemacetan. Bagaimana mungkin Bogor ini bisa mengurus kemacetannya, kalau seandainya angkot itu tidak meminimalisir, justru masalah transportasi yang kita lakukan atau kita realisasikan akan meminimalisir kemacetan yang ada di kota Bogor. Selain itu mereka juga mendesak Bima Arya agar segera menuntaskan enam skala prioritas yang merupakan janjinya sejak periode 2014-2019 lalu. Dari kota Bogor, Herman Bons melaporkan.